Gugatan soal batas usia, calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Garuda kepada Mahkamah Konstitusi menuai banyak komentar dan perhatian sejumlah pihak. Jurubicara Partai Perindo, Chris menuturkan jika hal ini perlu diperdalam kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Berulang-ulang kali dipakai itu adalah undang-undang mengenai hak asasi manusia. Nah kalau itu diangkat diskriminasi sebagai argumen untuk menjustifikasi 40 menjadi 35 tahun, menurut saya pasti itu KMK akan menolak. Nah tinggal sekarang argumentasi lain yang dibangun apa, kan tinggal begitu.